Halo Sobat Era Netizen, berikut ini adalah profil Timnas Sepak Bola Kroasia sebelum Piala Dunia 2022 Qatar. Tim Nasional Sepak Bola Kroasia adalah tim nasional yang mewakili Kroasia dalam kompetisi sepak bola internasional senior utama pria. Tim ini dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kroasia, HNS, Badan Pengatur Sepak Bola di Kroasia, yang merupakan bagian dari UEFA, dan di bawah jurisdiksi FIFA. Kroasia tercatat pernah dua kali tampil dalam Piala Dunia FIFA. Mereka membuat kejutan dengan menjadi juara ketiga pada edisi perdana yang mereka ikuti pada Piala Dunia FIFA 1998. Pemain Kroasia Davor Uker menjadi pencetak gol terbanyak pada edisi tersebut. Pada edisi kedua yang mereka ikuti pada Piala Dunia FIFA 2018, Kroasia mampu menjadi juara kedua, setelah kalah dari Perancis dengan skor 4-2 pada pertandingan final. Dalam edisi 2018, pemain Kroasia Luka Modric berhasil menjadi pemain terbaik. Pada tingkat regional, catatan terbaik Kroasia adalah mencapai perempat final pada edisi kejuaraan Eropa UEFA 1996 dan kejuaraan Eropa UEFA 2008. Kroasia hanya gagal lolos kedua turnamen besar, kejuaraan Eropa UEFA 2000 dan Piala Dunia FIFA 2010. Kekalahan terbesar mereka terjadi dalam Liga Negara UEFA 2018-2019, di mana mereka kalah 6-0 dari Spanyol, sementara kemenangan dengan skor terbesar mereka adalah kemenangan 10-0 atasan Marino pada tahun 2016. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan subscribe agar tambah pintar dan bahagia.